Selamat menikmati. Menyatakan para juru parkir anggotanya tersebut telah membantu PA di kota Batam melalui pengutipan retribusi parkir yang setiap bulannya mencapai 20 juta rupiah. Ia berharap Kadisub Batam dapat memikirkan kembali nasib 16 jukir tersebut. Supaya mencabut pelang yang telah didirikan oleh pihak pengelola yang ada di Jaspanduk yang ada di daerah Sagulung. Dan memberi tahuan kepada pengelola supaya kami bekerja kembali di daerah tersebut. Ada berapa anggota pekerja parkir? Kalau di pekerja parkir di Sagulung ada sekitar 16 orang juru parkirnya. Selama ini berjalan berapa lama Pak? Kalau parkir Sagulung sudah berjalan selama 12 tahun. Berapa sih kontribusi yang bisa diberikan serikat pekerja parkir di sana setiap hari? Selama 12 tahun Pasar Sagulung telah memberikan kontribusi 1 hari 900 ribu setoran ke diri seberhubungan. Bulan itu sekitar 27 juta. Hal senada disampaikan oleh Janarman Saragi, Sekretaris SPP kota Batam. Disuhub selaku mitra para jukir di Batam harus memberikan solusi terkait permasalahan di Pasar Sagulung tersebut. Serta memberikan kompensasi ataupun pesangon terhadap 16 orang juru parkir ini. Yang ada di Batam ini yaitu zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Kami juga menghimbau kepada pemerintah khususnya dinas perhubungan yang menangani perparkiran supaya menindak tegas kepada pengelola Pasar Sagulung dan pedagang terkait hal pelarangan para juru parkir yang mengutip retribusi di lokasi tersebut. Kami adalah pekerja yang resmi yang memiliki izin untuk mengutip retribusi parkir. Dimana retribusi parkir ini adalah salah satu pendapatan asli daerah yang secara nyata membantu pembangunan kota Batam. Jadi harapan kami supaya Kepala Dinas Perhubungan khususnya Pak Jul Henry sebagai Kepala Dinas untuk menegaskan supaya kami kapan supaya bisa bekerja kembali. Karena kami punya anak istri dan juga hidup kami adalah dari parkir. SPP dimana kami juga adalah serikat yang jelas, resmi, sesuai dengan kesbang Pollinmas dari Bapak Wali Kota Batam. Itulah harapan kami. Sementara itu Sembiring Koordinator Juru Parkir di wilayah Pasar Sagulung menyatakan para jukir tersebut telah melakukan aktivitas di lokasi pasar tersebut sudah lebih dari 10 tahun. Ia sangat menyesalkan aksi pedagang dan pengelola pasar yang melakukan pemutusan secara setiba-tiba. Alasannya mereka merasa keberatan katanya, padahal kita tidak ada permasalahan dengan pihak pasar. Jadi harapan kami karena kami diputus sebelah pihak, jadi kami mengharapkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam agar kami diperkerjakan kembali secepatnya karena anggota kita ada sekitar 16 orang. Pak sejauh ini ada enggak permasalahan antara Juru Parkir di sana dengan pasar? Atau dengan pedagang di sana? Tidak ada sama sekali. Jadi ini keputusan ini dari mana Pak menurut pengetahuan Bapak? Itu menurut saya dari pihak developer sebenarnya yang sudah memang selama ini mengajukan bebas parkir tapi karena pihak Dinas Perhubungan itu merasa kami ada yang bekerja di situ. Dalam aksi kemarin para jukir dari berbagai zona wilayah di Batam tampak hadir memberikan dukungan. Rahmat Purba dari Batam mengabarkan.